Petrus dan Yohanes didakwa oleh imam besar dan tua-tua karena khutbah mereka. Mereka membela diri tetapi para pemimpin menentang keras. Mereka diperintahkan untuk tidak berbicara mengajar dalam nama Yesus. Setelah banyak ancaman mereka dilepaskan. Petrus dan Yohanes kembali kepada jemaat melaporkan semua yang dikatakan para imam dan tua-tua. Mendengar semua ini, kami segera berdoa kepada Tuhan. Seluruh umat berdoa bagi Petrus dan Yohanes. Kami berdoa supaya Tuhan memberanikan kedua hamba yang rendah hati ini. Doa yang tekun seperti ini sudah lama tidak saya rasakan. Setelah berdoa, tiba-tiba seluruh ruangan bergoncang. Umat dipenuhi roh kudus. Lalu Petrus dan Yohanes pergi dan bersaksi dengan kuasa dan karunia besar. Mereka bersaksi di seluruh negeri tentang juru selamat yang sudah bangkit. Terima kasih. Terima kasih.